PEDANGGUT JEBOLAN LIDA Pedanggut Jebolan Lida, Rofikoh Isnaini atau Akrab Disapah Fikoh Lida sedang mengalami musibah. Rumah masa kecilnya yang berada di Bangka Belitung Ludes di Lahab Sijago Merah. Terlihat dari unggahan etrahmat garis bawah pis 02, api membumbung tinggi hingga bagian atap rumah. Warga yang panik pun langsung lari berhamburan dan membantu memadamkan api dengan alat seadanya. Sebelum petugas pemadam kebakaran datang, sayangnya, api kian membesar dan melahap abis seisi rumah. Saat melihat kondisinya, rumah masa kecil Fikoh sudah benar-benar hancur. Semua kenangan di dalamnya sudah lenyap dan tak tersisa. Bangunan tampak sudah rata dengan tanah. Namun, hingga kini ini belum diketahui penyebab rumah Fikoh terbakar. Berikut potret rumah Fikoh yang hangus di Lahab Api. Seperti dilansir Brilio.net dari berbagai sumber. 1. Lewat laman Instagram storiesnya, Fikoh mengabarkan jika rumah masa kecilnya yang dibangka belitung habis di Lahab Sijago Merah. 2. Fikoh yang tak berada di lokasi saat kejadian, kini merasa hancur dan terpukul melihat rumah penuh kenangannya habis terbakar. 3. Saat itu api sudah mulai membumbung tinggi di bagian atap rumah. Warga yang panik langsung lari berhamburan keluar rumah. 4. Mereka pun langsung membantu memadamkan api dengan alat seadanya, sebelum petugas pemadam kebakaran datang. 5. Dalam akun Instagram at rahmat garis bawah pis 02 kobaran api terlihat melahap abis sampai ke dalam rumah. 6. Namun sayangnya, rumah masa kecil Fikoh tak bisa tertolong. Terlihat, bangunannya sudah hancur tak tersisa. 7. Begini kondisi rumah masa kecil Fikoh yang sudah benar-benar hancur. Semua kenangan di dalamnya sudah lenyap dan tak tersisa. 8. Namun hingga kini ini belum diketahui penyebab rumah Fikoh terbakar. 9. Bangunannya tampak sudah rata dengan tanah. Tiang-tiang rumahnya pun sudah roboh dan menghitam lantaran hangus terbakar.